Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera bagi yang beragama lain Di kesempatan kali ini saya akan membuat video lagi Yaitu di kelanjutan dari 8 inch Yaitu di 8 PE 21 Ini 302 Kemudian yang sama Diameter koilnya 2 inch Kemudian ini 8 inch Oke Nanti seperti apa responnya Apakah sama dengan yang 8P800 dan 8P850 Penasaran? Ikuti terus Oke langsung saja seperti biasa kita akan membuka software smartlab 7 Kemudian pengaturannya juga masih sama Jarak antara mic dan speaker juga masih sama Oke Kemudian kita akan buka mic noise nya Oke Sudah terbaca di smartlab Kemudian saya akan fan delay Sudah berbanding lurus dengan pasenya Kemudian saya akan capture ya Ya sudah saya capture Kemudian saya akan melihat di 8 PE 21 ya Warna merah Kemudian kita lihat dari keseluruhan Di 8 PE 21 ini dari low, middle sampai twitter Dia ada ya Cuma di twitter dia langsung rokok Oke Bila kita lihat di respon Di frekuensi rendahnya ya itu Dia di min 15 ada di 93,8Hz Di min 15 TV nya Oke kemudian dia naik sampai di 0 dB Di 0 dB Dia ada di 414 Hz Di 0 dB nya Kemudian di puncaknya Ini ada di berapa ini 1,14 kHz ya Di 7,56 dB Kemudian ada cekungan Di bagian ini Di 2 kHz Di 3,7 dB Di 2,3 kHz Oke Kemudian naik setikit Di 2,85 kHz Di 4,7 dB ya Kemudian Dia roll off Di 0 dB nya Sekitar middle sama twitter ya Di 4,80 di 0 dB nya Di frekuensi tinggi Oke kemudian dia roll off Di frekuensi tinggi Di min 15 nya Ini ada di 9,73 Jadi di 9 kHz Dia sudah tidak ada frekuensi Ya itulah di frekuensi respon 8PE21 Kalau dilihat dari Ada cekungan ya Di antara 2 kg ini Ini menurut saya Bagus ya Jadi Kelebihannya Di 2 kg ini Dia turun Sehingga Tidak gampang Beat back Jadi Jadi kita tidak usah Untuk Cutting Atau Diturunin dikit Di daerah 2 kg 3 kg sampai Sekitar 3 kg ini Jadi dia sudah menurun Di frekuensi responnya Kemudian Untuk kelebihannya lagi Ini juga bisa Untuk titik Cross point Di daerah sini Jadi kita bisa Cross point Di sekitar 2 kg Di Basil Atau di Butterworth Di grafiknya Nanti Agak Langsung Di cross point Di sekitar 2 kg sampai 3 kg ini Oke Kemudian di Frekuensi Low nya Juga Ini Lumayan ya Jadi Kita Nanti 8 inch Ini Dimasukkan Kedalam Box Yang pas Kemudian Juga Lubang anginnya Benar Ini akan Geser ya Sekitik geser Kemudian Dia akan Untuk Lumitnya Dia akan Mengenal Jadi Istilahnya Bulet gitu ya Nanti Di lumitnya Oke Itulah Di 8 PE21 ya Sekarang Kita lihat Spesifikasinya Ya Itulah tadi Kita sudah Mengetahui Respon Frekuensi Dari 8 PE21 Kemudian Kita Sekarang Menenggalkan Suara Dari 8 PE21 Seperti Biasa Saya Akan Memutar Lagu Reggae Drum Seperti Yang Di Video Sebelumnya Oke Semoga Teman-teman Dengerin Ya Teman-teman Oke Saya Saya Cukup Untuk Mendengarkan Dari Suara 8 PE21 Oke Untuk Teman-teman Bila Ingin Melihat Lebih Jelas Dan Mendengarkan Lebih Jelas Juga Silahkan Kunjungi SPL Audio Terdekat Kemudian Untuk Info Dan Pemasaran Silahkan Kunjungi www. SPL Audio Profesional .com Oke Dan semua Jangan lupa Untuk Subscribe Like Kemudian Isi kolom Komentar Siapa Tahu Dari Teman-teman Sudah Mencoba 8 PE21 Bagaimana Komentarnya Silahkan Diisi ya Oke Itulah Dari saya Mohon maaf Kalau ada Salah-salah Kata Dari Penjelasan Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam SPL Audio Indonesia Prenak Kane He 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 Terima kasih.